selamat menikmati 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 kotak, tapi kotak-kotaknya nggak yang gimana ya, biasanya kotak-kotaknya tuh kayak keliatan banget, tapi itu kotaknya samar-samar gitu loh untuk motifnya aku suka, dan warnanya, ini cakep banget ini sih formal banget keliatannya, dan bagus banget sih menurut aku, apalagi dengan harganya yang cuma Rp78.000 aja guys, ini tuh murah banget, ini sih wajib punya sih kalau yang ini, karena dia bagus seperti yang aku bilang, kantingannya juga bagus terus dia udah ada kantongnya gitu loh, jadi kalau misalnya kalian, temen-temen yang kerja kantoran, yang butuh untuk blazer kalian bisa sih beli ini, karena ini tuh menurut aku cukup formal dan cukup bagus untuk bahannya sendiri, dan dia nggak panas ya untuk bahannya sendiri, aku suka sih sama ini, dan aku impress pas dateng, ternyata bagus, padahal ini tuh kayak cuman blazer tambahan yang aku masukin ke keranjang, karena aku pikirnya nggak begitu, expect too much gitu ya untuk blazer ini, karena harganya tuh cuma Rp7.000 karena biasanya blazer itu minimal harganya Rp200.000an guys untuk blazer, tapi aku bisa dapet yang ini, pas aku pakai, kalian misalnya sendiri dan yang sendiri memang ini bagus mulai dari kantingannya, terus bahannya juga adem bahannya cukup tebal, tapi adem itu sih bagus ya menurut aku nah, untuk ukurannya sendiri disini dia, aku sih pilihnya disini yang ukuran ukurannya tuh ukuran S guys, dia ada ukuran S, M, L, dan XL untuk yang ini nanti ya, aku cek nah dia itu LD-nya 88 dan panjangnya 60 jadi kalian bisa sesuaikan apakah cocok atau nggak dengan kalian, dan dia tuh ada beberapa warna guys aku disini kalau misalnya kalian mau kembara nih sama aku, disini aku pilihnya yang warna abu, tapi dia ada warna mocha, navy, dan hitam menurut aku mochanya juga lumayan bagus, tapi aku tetep kayaknya paling suka yang warna abu ini dan yang aku suka dia itu ada beberapa ukuran, jadi kalian bisa sesuaikan aja nih sama kalian nggak perlu kebesaran banget, suka kekecilan banget, jadi bisa pas di badan kalian oke oke, selanjutnya disini dari toko namanya tuh YSK woman collection aku udah cukup sering sih beli disini, dan disini aku belinya mariza blazer namanya di foto tuh cakep banget, pas dateng lumayan sih, bagus sih tapi dia lebih bahannya tuh bukan yang ke blazer tebel gitu tapi lebih kayak ke kardigan sih kalau yang ini ya, karena bahannya lemes banget kayak gini, tapi katingannya sih oke banget untuk kayak ini katingannya, dan motifnya dia motif kayak garis-garis gitu jadi kayak salur gitu dia garis-garis gitu, dan warnanya lebih ke warna sage green gitu warnanya bagus sih, motifnya juga bagus terus katingannya menurut aku ini rapi banget karena dia import juga dan disini harganya Rp108.000 itu worth it sih, karena memang ini bagus untuk katingan, bahannya juga enak banget cuman sayangnya ini kalau misalnya dibilang blazer ya blazer sih untuk bentuknya cuman dia tipis banget, lebih kayak ke kardigan sih ini ya jadi kalau misalnya untuk dipakai untuk formal nggak terlalu cocok sih menurut aku nah ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk detailnya dia tuh seperti ini bahannya tuh tipis gitu dan dia tuh apa ya tipis dan flowy gitu loh untuk bahannya tapi enak untuk dipakai dan untuk katingannya sendiri memang modelnya ini model lebih ke model blazer cuman karena dia mungkin kurang tebel ya jadi aku nggak bisa bilang ini tuh blazer untuk yang kantoran atau formal gitu guys untuk yang ini tapi so far sih ini bagus sih tapi dibandingin yang tadi kalau misalnya kalian mau ke acara-acara formal yang mending blazer yang tadi apalagi yang tadi cuman Rp 78.000 aja kalau yang ini harganya Rp 108.000 tapi ini bagus banget kalau misalnya dipakai untuk casual gitu loh untuk jalan-jalan disini aku juga lihat sih untuk modelnya yang pake juga cuman pake cana pendek terus tank top terus di luarnya pake ini tuh juga udah cakep banget sih untuk pake ini nah sekarang kalian bisa lihat sendiri pas aku pake tuh nanti akan modelnya seperti itu warnanya cantik sih warnanya tuh lebih ke kayak sage green gitu loh guys bagus sih warnanya dan dia tuh ada dua warna deh dia tuh ada warna kuning dan ada warna sage green cuman sold out rakyat aku lihat sih dia sold out guys untuk yang ini dan dia itu LDN 104 dan panjangnya 65 cm kalian bisa langsung cat seller-nya aja biasanya mereka restock karena biasanya barang import gini tuh kadang habis terus di restock lagi biasanya pasti aku tanya dulu ya untuk yang ini ini sih oke buat casual ini cocok banget dan modelnya juga oke sih dan cutting-nya juga oke cuman aku kurang suka sama bahannya aja karena bahannya ini bukan bahan brazier lebih ke cardigan oke next disini ada dari Herfit Official dan disini aku dapet harga itu cuman Rp 175.000 tapi bagus banget jadi ini tuh blazer import gitu tapi bagus ini tuh tebel dan bahannya tuh enak banget ini tuh ada furringnya bahkan di dalamnya kalau misalnya sendiri kan dan itu bahannya bagus banget dan kartingannya juga bagus ini sih literally bener-bener blazer ya guys langsung aja liat untuk detailnya dulu kalian misalnya sendiri ya untuk detailnya sendiri disini dia bahannya tuh lebih ke bahan blazer banget sih dan kartingannya juga kartingan blazer yang bagus gitu dan bisa dipake ke formal dan jalan-jalan juga ini bagus banget disini aku pilih yang warnanya krem dia ada beberapa warna ada banyak warna sih untuk yang ini dan dia ini karena import ya kalian misalnya sendiri untuk brandnya aja ini udah keliatan kalau misalnya ini itu import jadi gak bisa diragukan lagi ini sih kalau misalnya udah masuk mall mungkin harganya Rp 500.000 lah minimal karena ini bagus nih untuk blazernya nih worth it sih dan ini rekomend dari aku kalau misalnya kalian suka pakai blazer ini wajib banget punya dan disini ya dia ada warna putih hitam, krem, biru, kuning, dan oranye cuma sayang banget guys terakhir aku liat dia sold out jadi kalian bisa langsung cat aja ke sellernya karena pas aku beli itu stoknya jujur masih banyak bahkan disini aku cek ya dia tuh udah terjual 1300 pieces karena menurut aku ini emang bagus dan warnanya juga bagus jadi kalau misalnya kalian mau kalian bisa langsung cat radio sellernya karena aku juga kayaknya bakal cat lagi karena aku pengen beli yang warna lainnya kalian bisa lihat sendiri ya ini tuh bagus untuk blazernya pas aku pakai juga kalian bisa lihat sendiri dia ketinggalan bagus banget dia aku dan keliatan banget ini tuh blazer yang bisa dipakai untuk formal bahkan kalau misalnya mau jalan-jalan casual itu cocok banget ini bagus sih ini rekomen buat kalian semua oke kita move nah untuk next disini dari nama itu let's.fomos nah disini aku belinya PO sih dia bilangnya sih itu tulisannya tuh 2 minggu tapi ternyata datangnya tuh kurang dari 10 hari jadi aku nungguin sekitar 10 hari lah dari aku pesen mereka buat sampai datang ke aku itu sekitar 10 hari nah dia lumayan bagus sih aku belinya juga lumayan murah banget cuma 143 ribu guys untuk dapet blazer seperti ini cuman dia bahannya bahan katun jadi bukan bahan blazer yang kayak tadi yang tebal bahkan ada furringnya gitu tapi ini cuma satu lapis dan dia tuh bahannya bahan katun tapi menurut aku cukup oke ya untuk dipakai jadi ini lebih untuk ke casual gitu gak tau deh kalau misalnya kerja mungkin ada yang boleh untuk yang seperti ini tapi menurut aku sih ini untuk yang formal banget itu kurang ya karena dia bahannya lebih ke bahan katun biasa gitu dan dia tuh ada kancingnya di bagian samping seperti ini jadi kalau misalnya kalian mau lipat itu juga bisa ya untuk ininya untuk lengannya nah ini aku kasih lah dulu ke kalian untuk detailnya sendiri katingannya sih ini oke ya rapi banget untuk katingannya sendiri dan modelnya juga oke aku suka sama kancingnya juga dan modelnya semua dan dia itu ada bagian kantongnya juga jadi ya ini cukup bagus diurut aku apalagi dengan harganya cuma 143 ribu cuman ya itu kekurangannya yang bakal nunggu dulu jadi aku nunggu sekitar 10 hari gitu lah guys untuk ini jadi kalau misalnya kalian mau mending beli jauh-jauh hari jadi jangan ngepas pas kalian mau pake gitu ya dia itu ada beberapa warna guys kalau misalnya kalian mau kembaran sama aku disini aku warnanya yang warna sage green ya untuk kayak ini nah pas aku pake kalau misalnya sendiri nanti akan seperti itu ke bentuknya cuman ini karena dia bahannya tuh lebih ke bahan katun jadi harus disetrika dulu ya guys kalau misalnya mau dipake karena ini menurut aku bahannya cepet kusut gitu deh untuk yang ini karena kan lebih ke bahan katun gitu ya katun yang lebih katun ke meja gitu untuk bahan yang ini tapi untuk sehari-hari untuk kayak buat casual jangan-jalan ini cocok banget karena aku suka sama warnanya warna sage greennya tuh cantik banget untuk kayak ini tapi sayangnya untuk formal aku sih gak recommend karena memang bahannya tuh lebih ke bahan ke meja atau bahan katun gitu ya jadi kurang tebal dan kurang keliatan formal banget gitu tapi memang mengingat harganya cuman 143 ribu ini worth it banget karena lumayan bagus nih tuh katingannya rapi banget dan worth it sih untuk lunggu dan dapetin blazer yang seperti ini ini oke sih kancingnya juga oke modelnya dia anti mainstream ini dia kancingnya kancingnya ada 4 gitu ya lala korea gitu deh karena sekarang kan lagi ngetrend ya untuk fashion-fashion korea gitu nah itu dia guys untuk haul aku yang blazer gak banyak sih karena aku cukup lama juga nyari-nyarinya yang menurut aku sesuai sama ekspektasi aku karena biasanya ada yang fotonya bagus tapi ternyata reviewnya tuh cukup jelek jadi ya mending aku gak usah review aku bener-bener nyari yang bagus terus dari reviewnya sendiri terus dari rating toponya dan sebagainya dan ternyata yang aku dapetin sekarang menurut aku semuanya cukup bagus sih walaupun ada beberapa yang bahannya tuh ternyata bukan bahan tebal yang blazer untuk formal kayak gitu gimana kalian suka atau enggak semoga sih berguna buat kalian ya yang lagi nyari blazer jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka dan share temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi karena di setiap minggunya bakal ada video yang baru thank you banget guys buat kalian yang udah nonton jangan lupa juga temenan sama aku di instagram at selisianwin thank you guys see you in the next video bye bye